Guys, kembali lagi di channel FKR Project Ya, seperti biasa kalian yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Karena kali ini temanya bakal merah Ya, itu pesulap merah Nah, disini gue bakal ngebahas Kita bakal ngeliat aja Hal-hal yang udah dibuat Dr. Richard Dan circle-nya ya Ternyata circle-nya bukan main-main sih Kelas Pesulap merah juga ternyata mantap juga Circle-nya content creator semua sih Nah, disini gue bakal ngebahas itu Dan reaction juga Dan hal-hal yang dilakukan Dr. Richard Mari kita bahas bareng-bareng Disini gue dapet dari akun TikTok Dan ini bagus banget sih video-video dia Dan suaranya bakal gue ubah sedikit Karena bakal ada copyright Jadi, sorry guys Dan kalau ada suara yang mati Itu namanya kena copyright Agak susah emang Kalau udah kena copyright itu Gue harus gue matiin Tapi kalian bisa liat lah video-videonya Dan mari kita mulai Reaction Sekarang Satu Dua Tiga Oke, temen-temen Jadi gue mau bilang makasih dulu Buat TikTok dari Kenala Putri Dan disini video-video dia Banyak banget penonton Dan penontonnya Kan gila kan Ini hal-hal yang udah dilakuin Dr. Richard Dan nanti kita juga main ke TikToknya Dr. Richard Disini udah gue siapin TikToknya Dan let's go aja Langsung aja Kita let's go Kita mulai ya Oke Video yang pertama ini Guys, gue mau memperkenalkan Ini tim pemburu dukun Tim pemburu dukun Ini yang sekarang lagi di cari-cari Perkenalkan Gustav Richard Pemburu Pemburu Jadi ya Kalau gue di posisi dia Masuk akal sih Semua Itu Triknya ada Yang pesulap merah lakukan Semuanya ada Mau itu debus Dan lain-lain Dan Jadi pemburu Iya juga Karena dia yang selalu ngundang Para dukun ya Iya juga ya Mantap 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 Dan ini pesulap merah Membongkar ya Tapi Kenapa Jadi login Jadi ustadz ya Nah gue pengen baca komen-komen dari kalian Ustadz Richard Bentar lagi login ustadz Richard Inti kadang-kadang inti Lama-lama dokter login Iya guys Dan disini yang gue suka ya Dokter Richard Walaupun bukan islam gitu Cuma dia selalu Undangin ustadz-ustad gitu Itu yang gue suka juga Lama-lama dokter Richard login Iya Ini Ada siapa aja sih Kenalkan ini Tim pemburu dukun Tim pemburu dukun Ini yang sekarang lagi dicari-cari Kenalkan Ustadz Richard Bukan dong ya Dan co Next Dia salah ngelaporin orang sih Circle-nya Hotman Paris Coy Gila Yang ngebantun dokter Richard Kalau ada dukun-dukun Setelah merah Mau main pengacara Hotman Paris Oke Mantap Janci gak suren Gue rasa sih langsung lockout sih Anjir Langsung AF Anjir Janji gak NT Kadang-kadang NT Klasiko Lord Anjir Para pemain ML pasti paham sih Lagi main klasiko Tiba-tiba ngelort Anjir Oke Anjir Anjir Dokter Richard Bawa Ficendo Kadang-kadang Kadang-kadang Penglaris 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 Sama dengan Pengetahuan Mengelola Uang Wawasan Dan Link Perkenalan KTB KTB Ini ngopi disini Bagi KTB KTB Ada gak nih KTB KTB Berat yuk Pemainnya yang udah punya nama semua ya Circle ya Sulap merah ini ternyata Sule Sedang lagi Wah Keren Circle-nya Marcel Alhabib Jidan Tuh istilah kata tuh Sumpah ini berkat Marcel Aku gak percaya dukun lagi Dih Makasih banget Ternyata gue tak Baru tau ya Ternyata Orang melet-melet orang itu Tapi kok Banyak cerita Kalau kepelet ya Ternyata dibongkar semua itu loh Yang gue masih sekarang Masih ragu tuh Gimana caranya Orang bisa melet gitu Gak Udahlah Gue juga masih bingung Udah Walaupun ya dibongkar ya Trik pelet itu Cuma kayak Kok masih ada gitu Ada yang real Ada yang Hoak juga sih sebenernya Ini mau mencoba tanya nih Kenapa Kalau misalnya santet itu ada Kenapa Marcel gak disantet Ya karena orang yang di tengah-tengah sini Padahal orang yang tidak punya Semampun santet Iya Gak bakal bisa Yang bisa pun juga Belum tentu Berhasil Karena lagi viral Keren 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 Temennya Ustadz semua Walaupun dia pesulap Temennya Ustadz semua Dan gue suka dokter Richard ini Undangnya Ustadz-Ustadz Dan Kakaknya Marcel kan Ustadz ya Istilah kata Jin juga tau Mana yang baik Mana yang jahat Jadi ada yang Salah satu dukun ya Yang diundang ke podcastnya Dr. Charlie Dia punya Sampai dia punya Sekolah Sekolah Jin dong Kan Ya Kalau Mau dibuat-buat Seenggaknya Jangan Keterlaluan dong Kan masih banyak Alasan yang bisa Diasuk akal Udin gak seboran Iya Si Udin namanya Hampir hilang loh Dia guys Dari peradaban Gara-gara si Dukun 2 Tadi Inti kadang-kadang Ilmu mereka itu Masih dibawa Si pesulap merah Ataupun Hardal Gangpon Sefek gak itu Sefek gak Dari Kalau Si Marcel Yang gue suka Dia langsung Pembuktian aja Langsung gak buktiin Kalau Dukun Bener kata Marcel Pinter gitu Memainkan Sebuah kalimat Kata-kata ya guys Inti kadang-kadang Inti Ho-ho tenan Inti kadang-kadang Inti Bang versi Yang kalau gak salah Dr. Richard Lee Disenggol lagi Sama Inti kadang-kadang Terus dia buat Klarifikasi lagi Bahwa si Inti kadang-kadang Ini dia Alasannya Eh gue lupa lagi Nanti kita nonton dulu ya Tentu saya juga Karena kan beliau Mensovasi saya Inti kadang-kadang Antum Inti kadang-kadang Nanti aja di belakang Oh kalau gak salah Ini senggol Dr. Richard Lee Yang inti kadang-kadang Karena Itu hanya sebuah hibur Dia punya video Yang realnya Tapi gak ditayangin Katanya Padahal emang gak ada Gitu Dan itu juga Dia bilang gak Gak boleh ditayangin Konten itu Dan Ini punya bukti Dr. Richard Lee Kalau video ini Boleh ditayangin Dan dia akhirnya Ngundang Tim kreatifnya ya Ada-ada aja Habib Habib Ini apa guys Halo Bentar Gue terawang nih Ini Luar biasa nih Lu pernah bawa headset ke toilet ya Gue ngeliat sana Bawa headset ke toilet Oh berarti ke kamar doang ya Iya Oke Kira Gue kira itu toilet Ternyata kamar Itu ganger-ganger sih Keren ya Ganger-ganger Harusnya profesional juga gitu Enggak yang Berusaha ke-blocking Berat? Wah ini yang Momen-momen dah lama ya Gue telah ngereaksin Ini momen yang di jarumnya Yang si Ente kadang-kadang Jarumnya Lucunya dia Dia megangnya jarum Cuma jarumnya itu Ditaruh sini dong Terus diteken Dan Ngecapnya itu Ngecap dimiringin Enggak dilurusin aja Kayak gini Mending kalau dia megang Ujung pentolnya Dia megang tengah-tengahnya dong Biar bisa dibengkokin Iya Lu kira jarum Sekuat apa Dan itu juga Sudah dibongkar Sama si Dennis Sampai jarumnya bengkok Dan disini ngecap Ya guys Kalau kalian nonton Ini Kalau santet itu tidak ada Orang cerdas Di DPRR Komisi 3 itu Tidak mungkin Membuat NKU happy Artinya Kalau si Marcel Bilang santet itu tidak ada Dia belum cerdas Kalau santet itu ada Kenapa gak disantet aja Marcel ya Itu kalimat yang saya fake ya Kita balik ke TikTok Dr. Richard Oh ini yang ini Yang baru ya Sel Back-back aja kan Oh tenan Inti kadang-kadang Inti Jika lo kata nih Isilah kata Sel Back-back aja kan Oh tenan Oh tenan Hihihi Gitu sih Oh tenan Inti Kadang-kadang inti Lintar dulu Ini beda nih Sehat selalu dok Mas Marcel juga Sehat selalu Mudah-mudah Selalu mendapatkan Melindungan Allah Ya ya guys Berat sih circlenya Kalau kita lihat Berselak merah Hotman Paris Ustadz Dukun-dukun Gokil lah Dan dr. Richard Ini menurut gue Kenapa dia Ngedukung banget Besulap merah Karena dia juga Profesinya Yang ngebongkar Ngebongkar Produk abal-abalan Jadi karena viewersnya Banyak yang Suka cari tau Tentang dukun Dan banyak juga Yang ketipu Ya Dia akhirnya mencari Para dukun-dukun Dan dibongkar Nggak lebih Nggak dibongkar sih Tapi lebih ditunjukin Ke kita Gimana sih Kebodohan dukun ini Seperti itu sih Guys Gue pengen tau Disini masih ada yang percaya Nggak sih sama si dukun Pasti yang nggak percaya sih Ya Gue juga nggak tau Karena dukun ini Udah dari zamannya Peperangan ini udah ada Dan ternyata sih Kebongkar semua Trik-trik dukun itu Yang dipake Ya Ternyata mirip-mirip loh Trik sulap sama trik dukun Yang masih percaya Itu urusan kalian Dan yang nggak percaya Ya Tetep menghargai aja lah Ya Semoga nggak ada dukun yang berkedok lagi Ya Banyak banget cuy Di sekarang zaman-zaman Era teknologi yang dukun berkedok Itu banyak banget Mungkin dukun yang realnya itu Bisa dihitung Satu Berapa jari lah Karena kan Dukun yang real Nggak akan menunjukkan dirinya Ya Seperti itu Dan dia nggak mau dianggap dukun juga Biasanya sih Seperti itu Yang gue tau Dan Menurut kalian itu kayak gimana Tulis komen di bawah Dan Sampai ketemu di next video See Oke Sub indo by broth3rmax